Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Suriyadi Kali ini saya akan membahas Bagaimana Perencanaan pembangunan sebuah daerah Sebelum masuk ke materi yang apa yang kita akan Sampaikan, ada baiknya Kita cari dua arti dari sebuah Pembangunan. Pembangunan Bisa berarti bermacam-macam Dari sudut pandang yang berbeda Ada kalanya Pembangunan itu menjadi sebuah malapetaka Bagi kelompok Tertentu atau bagi masyarakat Dikarenakan pembangunan tersebut Akan merubah pola kehidupan Dan pola keseharian mereka Akan tetapi jika kita lihat dari ilmu ekonomi Pembangunan adalah Pengelolaan sumber daya alam Pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan Untuk semata-mata kemakmuran Masyarakat Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik Hanya dapat dilakukan Apabila terjadi keseimbangan Peran dari tiga pilar Yaitu pemerintahan Usaha swasta Dan masyarakat Masyarakat yaitu yang Sudah ditentukan Dengan Keterlakuan mereka melalui Dewan Perlakuan Daerah Selanjutnya kita akan membahas Tentang definisi Dari sebuah perencanaan Dan syarat bisa terlaksananya Dari sebuah perencanaan yang baik Definisi dari perencanaan tersebut Adalah suatu proses Untuk menentukan Tindakan masa depan Yang tepat melalui serangkaian Pilihan-pilihan Dari kata di atas Bisa kita uraikan menjadi Menentukan yaitu Menemukan atau mengungkapkan Dan meyakinkan Tindakan adalah Spesifik dan terkaitan Dengan persoalan pelaksanaan Tepat bisa diartikan Dikaitkan dengan tindakan Selanjutnya pilihan-pilihan Yaitu pemilihan tujuan dan kriteria Identifikasi seperangkat alternatif Yang konsisten dengan preskripsi Arahan tindakan mengenai tujuan Yang telah ditentukan Selanjutnya syarat dari perencanaan Yaitu harus memiliki Mengetahui dan memperhitungkan Beberapa hal seperti Satu tujuan akhir yang dikehendaki Dua sasaran-sasaran dan prioritas Untuk mewujudkannya Yang mencerminkan pemilihan Dari berbagai alternatif Tiga jangka waktu Mencapai sasaran-sasaran tersebut Empat masalah-masalah yang dihadapi Lima modal atau sumber daya Yang akan digunakan Serta pengalokasiannya Enam kebijakan-kebijakan Untuk melaksanaannya Tujuh orang organisasi Atau badan pelaksananya Delapan bagaimana Mekanisme pemantauan Evaluasi Dan pengawasan Pelaksanaannya Selanjutnya Kita akan melihat Bagaimana Interaksi antara Pemerintah Dunia usaha Swasta dan masyarakat Yang bersendihkan Transparansi Akuntabilitas Partisipatif Dan sebagainya Kita lihat disini Kaitan antara Dunia usaha Swasta dan pemerintah Yang mana Pemerintah Memberikan kontrol Terhadap dunia swasta Agar Perjalanan Atau pergerakan Dari usaha tersebut Tidak melampaui Atau keluar dari garis Yang ditentukan oleh Undang-undang Yang ada di negara kita Dunia usaha juga Memberi nilai tambah Untuk pertumbuhan ekonomik Terhadap pemerintah Yang akan berdampak Kepada Pendapatan Melalui pajak Selanjutnya Bagaimana Hubungan antara Dunia usaha Dan masyarakat Masyarakat Memerlukan pekerjaan Dunia usaha Memerlukan tenaga kerja Serta Masyarakat Perlu produk Yang dibuat Oleh dunia usaha Swasta Dan dunia Swasta juga Memerlukan Penjualan dari produk Yang mereka ciptakan Kepada masyarakat Selanjutnya Bagaimana Hubungan pemerintah Dengan masyarakat Pemerintah Diberi kontrol Atau Masyarakat Mengawasi Apa yang dikerjakan Oleh pemerintah Dan Pemerintah Memberikan Redistribusi Melalui Pelayanan-pelayanan Kepada masyarakat Apabila Sendi-sendi tersebut Tepenuhi Maka Akan tercipta Good Governance Demikian yang bisa Saya sampaikan Semoga dapat Bermanfaat Untuk Kita semua Saya Suryadi Dari Universitas Mamadiah Jambi Salam Selamat menikmati